Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Nah, kali ini Belajar Bareng bakal share soal CPNSSKB akutansi dan pelaporan keuangan yang 4 kesekian kalinya Dukung channel Youtube Belajar Bareng dengan cara like dan subscribe agar kita semakin semangat membuat video-video pembelajaran di channel Youtube ini Nah, terima kasih juga sebelumnya yang sudah like dan subscribe channel Youtube Belajar Bareng Semoga kalian lolos share PNS tahun ini Amin Langsung saja ya kita ke soal nomor 1 Manakah yang merupakan komponen komunikasi dalam proses akutansi? A. Identifikasi kejadian ekonomi B. Kuantifikasi transaksi tersebut ke dalam mata uang C. Menyiapkan pelaporan akutansi Atau D. Mencatat dan mengklasifikasikan informasi yang tersedia Ya, jawabannya lah yang C Menyiapkan pelaporan akutansi 2. Apa keuntungan yang diperoleh apabila semua negara mengadopsi dan menerapkan standar akutansi yang sama? A. Konsistensi atau konsistensi B. Dapat dibandingkan atau comparability C. Biaya yang lebih kecil Atau D. Jawaban B dan C benar Ya, jawabannya adalah yang D yaitu jawaban B dan C benar Artinya dapat dibandingkan dan biayanya lebih kecil 3. Jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara adalah A. Jurnal penyesuaian B. Jurnal pembalik C. Jurnal penutup Atau D. Jurnal koreksi Ya, jawabannya lah yang C Jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara adalah jurnal penutup 4. Manakah yang bukan merupakan elemen laporan keuangan yang harus diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan A. Properti investasi B. Aset keuangan tersedia untuk dijual C. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Atau D. Aset biologi yang belum menghasilkan Tepat sekali jawabannya lah yang A yaitu properti investasi 5. Manakah dari laporan keuangan berikut yang menurut standar akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas A. Neraca B. Laporan operasional C. Laporan realisasi anggaran Atau D. Laporan aktivitas Tepat sekali jawabannya lah yang C yaitu laporan realisasi anggaran 6. Jika total liabilitas meningkat sebesar 60 juta Maka perubahan yang tepat pada sisi persamaan akuntansinya adalah A. Aset menurun sebesar 60 juta rupiah B. Ekuitas meningkat sebesar 60 juta rupiah C. Aset meningkat sebesar 60 juta Atau Ekuitas menurun sebesar 60 juta D. Aset dan ekuitas harus meningkat sebesar 60 juta Ya jawabannya lah yang C Jika total liabilitas meningkat sebesar 60 juta Maka perubahan yang tepat pada sisi persamaan akuntansinya itu adalah Aset meningkat sebesar 60 juta Atau ekuitas menurun sebesar 60 juta 7. Perusahaan melakukan kesalahan pencatatan Dimana penerimaan pihutang 3.250.000 dari pelanggan Dicatat sebagai debit kas dan kredit hutang Jurnal perbaikan yang tepat atas kesalahan catat tersebut adalah A. Debit hutang 3.250.000, kredit pihutang 3.250.000 B. Debit kas 3.250.000, kredit pihutang 3.250.000 C. Debit kas 3.250.000, kredit hutang 3.250.000 Atau D. Debit hutang 3.250.000, kredit kas 3.250.000 Iya, untuk perbaikan yang tepat, itu adalah yang A Debit hutang Rp3.250.000 dan kredit pihutangnya Rp3.250.000 Delapan, seorang akuntan salah mencatat cek yang dikeluarkan perusahaan untuk pelunasan pembelian kredit Cek yang bernilai Rp2.375.000 dicatat Rp2.735.000 A, hutang atau DB Rp360.000, kas atau CR Rp360.000 B, kas atau DB Rp360.000, utang atau CR Rp360.000 C, beban penjualan atau DB Rp360.000, kas atau CR Rp360.000 Atau D, pembelian dalam kurung DB Rp360.000, kas atau CR Rp360.000 Iya, jawabannya lah yang B, kas atau DB Rp360.000, sedangkan utang atau CR Rp360.000 Sembilan, pada 31 Desember 2X16, gaji pegawai senilai Rp7.000.000 belum dibayarkan maka penyesuaian yang tepat adalah A, beban gaji atau D, Rp7.000.000, kas atau Rp7.000.000 B, hutang gaji atau D, Rp7.000.000, kas atau K Rp7.000.000 C, beban gaji atau D, Rp7.000.000, utang gaji atau K, Rp7.000.000 Atau D, no and try Ya, jawabannya adalah yang C, beban gaji atau D, 7 juta, sedangkan utang gaji atau K, 7 juta 10 Manakah di bawah ini yang termasuk dalam asumsi dasar pelaporan keuangan A, merupakan entitas ekonomi B, adanya kelangsungan usaha yang jelas C, dicatat dengan mengikuti prinsip basis akrual D, semua benar Tepat sekali jawabannya adalah yang D, semua benar Yang termasuk asumsi dasar pelaporan keuangan yaitu merupakan entitas ekonomi Adanya kelangsungan usaha yang jelas Dan dicatat dengan mengikuti prinsip basis akrual 11. Pada saat melakukan rekonsiliasi bank Terdapat beban administrasi yang telah di debit dari rekening bank Namun, belum diberitahukan kepada perusahaan Bagaimana penyesuaian dalam rekonsiliasi bank atas kejadian tersebut? A, debit beban bunga kredit kas B, debit pendapatan bunga kredit kas C, debit kas kredit pendapatan bunga Atau D, debit kas kredit beban bunga Jawabannya adalah yang A yaitu debit beban bunga kredit kas 12. Manakah yang tepat terkait dengan penurunan nilai atas aset keuangan dalam bentuk kredit Yang diberikan sesuai dengan PSAK 55 A, penurunan nilai didasarkan pada estimasi piutang B, penurunan nilai piutang didasarkan estimasi piutang yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan C, penurunan nilai piutang didasarkan bukti objektif yang tersedia 13. Sebuah entitas membeli saham yang akan diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Bagaimana pengakan biaya transaksi yang timbul pada saat pembelian saham tersebut diakui A, diakui menambah nilai investasi B, diakui sebagai aset terpisah yang akan diamortisasi C, diakui sebagai beban pada periode terjadinya Atau D, tidak ada jawaban yang benar Iya, jawabannya adalah yang C diakui sebagai beban pada periode terjadinya 14. Manakah yang bukan merupakan indikasi untuk menentukan apakah sewa merupakan sewa pembiayaan A, masa sewa lebih besar 75% masa manfaat aset B, aset bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang menggunakan C, terdapat pengalihan hak di akhir masa sewa Atau D, tidak ada jawaban yang benar Jawabannya adalah yang A, yaitu masa sewa lebih besar 75% masa manfaat aset 15. Manakah peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu diakui dalam laporan keuangan A, gudang perusahaan terbakar sehingga menimbulkan kerugian perusahaan B, gudang pelanggan utama terbakar sehingga piutang pelanggan tersebut tidak dapat dibayar C, gedung kantor terbakar tetapi sudah diasuransikan Atau D, kasus pencemaran lingkungan yang timbul setelah tanggal pelaporan Ya, jawabannya lah yang B, gudang pelanggan utama terbakar sehingga piutang pelanggan tersebut tidak dapat dibayar 16. Berikut yang merupakan bukan tujuan dan fungsi catatan atas laporan keuangan adalah A, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi seperti Dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi B, mengungkapkan informasi yang disyaratkan standar yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan Tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan C, membantu pengecekan ketepatan laporan keuangan dengan referensi silang atas setiap pos informasi Yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan Atau D, menyajikan informasi mengenai perubahan kas perusahaan yang terjadi selama tahun berjalan Ya, jawabannya lah yang D, yang bukan tujuan dan fungsi catatan atas laporan Yaitu menyajikan informasi mengenai perubahan kas perusahaan yang terjadi selama tahun berjalan Sedangkan jawaban A sampai C, ini adalah tujuan dan fungsi catatan atas laporan keuangan 17. SKPD, dinas pendidikan membeli aset tetap 5.000 juta Bagaimana informasi tersebut dilaporkan di laporan realisasi anggaran A, belanja barang 5.000 juta rupiah B, belanja modal 5.000 juta rupiah Aset tetap 5.000 juta rupiah D, pengeluaran pembiayaan 5.000 juta rupiah Kira-kira yang mana jawabannya yang tepat? Ya, yang B ya, belanja modal 5.000 juta rupiah Ini cuma contoh ya 18. Tingkat perputaran pihutang PT AK adalah 10 kali Rata-rata nilai pihutang selama tahun berjalan adalah 550 juta rupiah Maka berapakan nilai penjualan kredit pada tahun berjalan A, 55 juta B, 5 miliar 500 juta rupiah C, 550 juta rupiah A, tidak dapat teridentifikasi berdasarkan informasi yang diberikan Ya, jawabannya adalah yang C 550 juta rupiah Merupakan nilai penjualan kredit pada tahun berjalannya 19. Laporan laba rugi tahun sebelumnya tidak disajikan kembali jika A, terdapat perubahan prinsip akuntansi B, terdapat perubahan estimasi C, koreksi kesalahan Atau D, semua jawaban benar Ya, jawabannya adalah yang B Yaitu terdapat perubahan estimasi 20. Manakah kebijakan akuntansi menurut SAK ETAP yang tepat A, beban pajak merupakan penjumlahan pajak kini dan pajak tangguhan B, beban pajak hanya pajak tangguhan C, beban pajak hanya pajak kini A, beban pajak adalah pajak kini dikurangi pajak tangguhan Tepat sekali jawabannya yang C yaitu beban pajak hanya pajak kini Nah, itu merupakan 20 soal dari tim belajar bareng Semoga soal ini bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton